Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma soli ala sa'idina Muhammad. Mari kita dengarkan kajiah Islam oleh Al-Ustadz Abu Humayroh, tentang jangan tinggalkan membaca surat Wal Asri di waktu ini. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'dun. Ada sedikit faedah di hari ini tentang keutamaan orang yang membaca surah Al-Asr. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pernah mengatakan sebagaimana yang dunggulkan oleh Al-imam al-Haythami dalam kitabnya Majma' al-Zawa'id. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Kalau seandainya manusia mau berfikir dan merenungkan isi surat daripada surat Al-Asr ini, itu sudah cukup. Bahkan dalam perkataan yang lain, Kalau Allah SWT hanya menurunkan surat Al-Asr ini saja, itu sudah cukup. Begitu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Kenapa sedemikian hebatnya surat ini? Ya, karena surat ini mencapai kesempurnaan bagi kita. Pertama, ilmu dan amal. Yang kedua, dakwah dan sabar. Ada pun yang pertama, ilmu dan amal memperbaiki kita. Ada pun yang kedua, dakwah dan sabar memperbaiki orang. Dan itulah Islam. Itulah agama Islam. Tujuan yang memperbaiki kita sendiri yang beragama. Dan yang kedua, memperbaiki orang lain yang belum beragama. Masyurah muslimin yang memuliakan Allah SWT. Tapi bukan ini yang ingin saya bahas. Ada satu waktu, Yang kalau seandainya surat ini dibaca, Berarti kita telah menghidupkan sunnah, Yang selama ini banyak orang tidak tahu. Dan Nabi SAW mengatakan, Dan siapa yang menghidupkan sunnahku, Maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, Hadis ini dikeluarkan alimah At-Tabrani dari Abi Madinah Ad-Darimi. Kana rajulani min ashabi Rasulullah SAW, Iza al-taqaya, Lam yaktariqa, Ila ala an yakra'a ahaduhuma alal akhar. Surat al-Asri ila akhirihan. Thumma yusallim ahaduhuma alal akhar. Ashab ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Dari Abi Madinah Ad-Darimi. Menceritakan soal kebiasaan para sahab. Jadi kata Abi Madinah Ad-Darimi ini, Jadi dua orang sahabat Nabi SAW, Apabila keduanya berjumpa, Dimanapun mereka berjumpa. Maka sebelum mereka berpisah, Salah seorang di antara mereka pasti akan membacakan surat al-Asr. Wal-Asri, Innal insana la fi khusrin illa al-ladhina amanu, Wa'amilu salihat wa tawa sawbil haqqi wa tawa sawbil sabr. Kemudian setelah itu saling menyampaikan salam satu dengan yang lain. Baru kemudian mereka pun berpisah. Ini sunnah jarang dilakukan. Dan asar ini sahih. Betapa banyak kita mendapatkan orang yang bermajlis. Kemudian pulang, Tidakkah partur majlis, Ya tidak membaca surat al-Asr. Padahal, Kata Syekh al-Bani rahimahullahu ta'ala, Ada dua faedah di sini. Yang pertama, Tentang sunnahnya kita ini, Kalau berjumpa dengan teman, Maka kita bersalahan. Dan itu faedahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, Kata Nabi SAW, Barang siapa yang dua orang Muslim berjumpa, Kemudian keduanya saling bersalahan, Maka sebelum mereka berpisah dosa-dosa, Mereka akan diampun. Subhanallah. Dan yang kedua, Para sahabat Nabi SAW, Ketika membaca surat al-Asr, Berjumpa dengan rekan-rekan yang lain, Ini bukan perkara, Bid'ah dan Nabi SAW tidak. Tapi ini adalah sunnah, Yang Nabi SAW tidak mencegatnya, Tidak melarangnya. Artinya, Sunnah para sahabat Nabi SAW. Apalagi ayat ini saya katakan tadi, Surat ini adalah surat yang luar biasa. Kata Imam Syafiq rahimahullahu ta'ala, Dan kalau kita jabarkan tafsirnya, Walaupun surat ini pendek, Luar biasa kandungan. Maka biasakan membaca surat al-Asr ini, Ketika kita berjumpa dengan teman, Ngobrol beberapa ucapan, Beberapa keperluan sebelum berpisah, Maka dianjurkan salah seorang di antara, Yang kumpul di situ membacakan surat al-Asr. Dan, Lihat bagaimana nanti akibat yang kita akan dapati setelah, Terus membaca surat ini, Pasti akan datang, Keajaiban dari Allah SWT. Dan bagaimanapun, Menghidupkan sunnah Nabi, Adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam. Wallahu'alam, Subhanahu wa ta'ala, Shadu'anla ilaha ilaha astagfirullah wa laik, Allahu ta'ala alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!